Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pudak Payung selenggarakan pengajian umum dan buka bersama di Kebun Dakwah Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Bertempat di Kebun Dakwah Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pudak Payung selenggarakan pengajian umum dan buka bersama pada ahad 24 April 2022, dalam langkah berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan dan mengenalkan dakwah persyarikatan Muhammadiyah kepada masyarakat sekitar. Pengajian umum bertemakan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Pengajian mengundang nasumber Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Fahru Rozi. Dan Fahru Rozi menyampaikan ada tiga lendasan kenapa umat Islam harus melaksanakan zakat. Pertama, zakat merupakan kepentingan, kebaikan, dan keselamatan yang akan diterima oleh Muzaki. Kedua, berzakat atas dasar kemampuan. Jika belum mampu, maka akan menjadi mustahik. Namun berdoa agar besok bisa menjadi Muzaki. Sementara yang ketiga, zakat merupakan fitrah manusia untuk saling memberi. Mudah-mudahan usaha yang dirintis oleh PRM Budak Payung bersama PCM Banyumanik mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah SWT. Seluruh pimpinannya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbah, amin. Bersinergi dengan Lajismu Banyumanik, pimpinan ranting membedah Pudak Payung memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui zakat, infak, dan sodoko. Pemberdayaan meliputi pemberian modal berwirausaha, pelatihan, dan pendampingan. Ada pun pembayaran sekolah, pemberian beasiswa, atau membayai pengobatan gratis, dan pelayanan ambulan gratis bagi yang membutuhkan. Alhamdulillah ini bisa menampung jamaah seratus lebih yang hadir pada saat hari ini. Dan kami sangat berbiasa sekali dan mudah-mudahan harapan kita kegiatan ini akan bisa membahagiakan kita semua, bisa mendorong masyarakat untuk gemar maksud dekat dan juga gemar mengaji. Nah ini yang berikutnya, ini juga wujud dari kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pimpinan ranting Muhammadiyah Pudak Payung ini benar-benar ingin hadir melayani masyarakat melalui majelis tablik, melalui majelis ekonomi, dan majelis pelayanan sosial ini semua kami dedikasikan kepada masyarakat Pudak Payung. Kemudian Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyumanik Sukamdo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas tersenggaranya kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dengan kegiatan Semar ini, begitu bulan sawal dan bulan-bulan berikutnya semakin meningkat sehingga keberadaan ranting Muhammadiyah Pudak Payung, khususnya dari BACF Banyumanik pada umumnya mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk umat, mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.